Intro Tahu, tahu, pak, bu, tahu nih, mau tahunya Tuh, tadi lupa beli tahu Tahu, 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 pak, bu, tahu nih, tahu Suara sih, mbok Mbok, tahu, mbok Nah, ini mbok Kita sebentar lagi mau bikin tahu walik mercon Tahu walik mercon, wah Enak dong Enak, syef Tapi sayangnya, saya ini lupa beli tahunya Tenang, syef Aku ada ini loh, tinggal segini jualanku Loh, ini punya, mbok Iya, sepain, mas, syef Buat syef kan, tapi nanti tahu waliknya buat mbok ya Tapi ajarin aku juga Beres, mbok, mungkin ya Ini kan karena, mbok kan jualnya tahu aja Nah, siapa tahu nanti tahu walik mercon ini bisa menjadi salah satu komunitas Jadi bisa mbok jual juga Besok kalau bikin tahu lagi, bisa bikin tahu walik juga Gitu loh Ya, 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 ya Nah, jadi langsung aja ya Kita bikin tahu walik mercon Oke, mbok Untuk bikin tahu waliknya Yang pertama ini Kita harus bikin isiannya terlebih dahulu Pakai ayam ya, syef Pakai ayam, betul Untuk bumbunya cukup gampang Jadi ayam ini nanti dihaluskan dengan bawang putih dan bawang merah Lebih spesial lagi Tahu walik mercon ini Itu lebih sehat Aku tahu pakai apa, syef Pakai apa, syef Pakai fiber cream, syef Iya, benar Nah, ini aku juga pakai fiber cream, syef Tahu enggak, mbok Kira-kira Kenapa kok saya bilang pakai fiber cream ini lebih sehat Karena tinggi serat Oke, tinggi serat Rendah gula Rendah gula Terus Zero kolesterol Zero kolesterol, oke Terus apa lagi, syef? Bebas lactose atau lactose free Ada satu lagi Apa? Gluten free Oh, gluten free Iya, apa itu, mbok? Kek ruk Oke Sebelum saya ajarin di mawkugel, saya ajarin dulu bikin tahu walik Oh, iya, langsung, syef Yang pertama ini, kita masukkan dulu ayamnya Terus, mbok, kalau di rumah enggak ada seperti ini Itu bisa dicincang halus Bisa Oke, nah ini dihaluskan juga dengan bawang putih dan bawang merah Ini dicampur jadi satu Itu, syef, ayamnya bisa diganti apa, syef? Oke, jadi ayamnya ini bisa diganti dengan ikan bisa Ya, udang bisa Nah, ini kita haluskan dulu, ya, mbok Mbok, ya, kalau ini sudah selesai Ya, nah, jadi nanti hasilnya sehalus ini Ini kita masukkan ke dalam mangkuk Ini wangi, syef Kalau matang ewas wangi, ini apa sih? Oke, jadi saya minta tolong, mbok Ini dipindahkan ke sini Nanti kita campur dengan bumbu-bumbunya Di sini ada garam, merica, ya, terus ada penyedap juga Nah, ini kita pakai penyedapnya, kaldu jamur Selain ini, mbok, kita juga nanti campurkan dengan ini nih, bahan-bahan yang lainnya Ini apa, syef? Ini tepung tapioca Oh, tepung tapioca Terus ini ada wortel Ini ada daun bawang Kalau sudah, nanti kita campurkan dengan telur Dan jangan lupa, fiber cream Nanti fiber creamnya ditaruh pas sekarang apa nanti, syef? Sekarang, jadi supaya lebih merata Nah, selambil tetap diaduk, bol Jadi rasanya pasti lebih enak, lebih creamy, ya, syef? Lebih creamy, lebih gurih, ya Nah, dan pastinya tinggi serah Ini saya masukkan wortelnya juga Terlalu, selantik ya, syef Nah, daun bawang Terakhir, saya masukkan tepungnya di sini Nah, ini kita masukkan satu butir telur Oke, mbok, ya, ini kalau sudah dicampur dan rata seperti ini Ini kita istirahatkan terlebih dahulu Nah, kalau sudah diistirahatkan, ya Jadi, ini nanti kita masukkan ke dalam sini adonannya Supaya adonan itu jadi lebih mudah untuk dimasukkan Oh, gitu, jadi lebih kental Lebih kental Oh, iya, iya Nah, caranya nanti Jadi, saya nanti minta tolong, bok Ini dipotong dulu seperti ini Karena namanya tahu wale Ini harus diwale Seperti ini Terus, ini isiannya terus gimana, syef? Isiannya itu bisa diambil Dicampurkan ke dalam sini Sambal ini kan ini tahu wale mercon Jadi, kita isi juga nanti dengan cabai Dengan sambalnya Nah, saya bikin dulu sambalnya Nanti untuk sambalnya itu kita menggunakan cabai merah Cabai rawit dan bawang putih Nah, ini kita haluskan Lalu kita tumis Oke, nah ini aku wale tahunya Di wale ya Opor kalau pakai fiber cream itu Jauh lebih creamy Dan cendol Lebih gurih Kalau pakai fiber cream itu Segala susu itu tetap lebih enak Tapi jauh lebih sehat Nah, ini kita masukkan aja Nggak usah terlalu banyak ya, bok Karena bukan digoreng Ini hanya ditumis aja Kenapa harus ditumis dulu, Syah? Supaya aromanya itu nggak langu Jadi, nggak ada aroma mentah Pada saat kita makan ini nantinya Jadi, rasanya itu lebih enak lagi Kalau orang kerennya itu bahasanya Lebih blend in Blend in? Aduh muncet sampai Oke, ya Itu sambelnya mau dicampur Sama adonan Atau gimana, Chef? Jadi, ini Ini kita ambil dulu Seperti ini Ya, terus ditaruh di dalamnya Oh, gitu ya weh Baru ditutup lagi Ya udah, aku tak ngisi-ngisi dulu Nanti tinggal diisi sambelnya Weh cepet, Chef Nggak sabar, aku mau coba ini loh Nah, bok Ini kita juga masukkan bumbu-bumbunya Ada garam Ya, kita pakai menyedrap jamur Dan gula Chef, aku tuh ya Pengen banget ikut lomba Kayak Chef kan di Master Chef itu loh Hmm, pengen dong, bok? Ya, pengen ikut lomba-lomba Masak-masak Tapi, bok Bingung ya, apa cara lombanya Nah, begini bok Caranya gampang ya Karena di Fiber Cream itu ada Fiber Cream Re-Cook Competition Season 3 Masak tahu dapat hadiah Ayo ikuti Fiber Cream Re-Cook Competition ketiga Unggah hasil re-cook resep dari Fiber Cream Dan menaikkan total hadiah 3 juta rupiah Ayo, masak tahu sekarang Oke, ya Nah, ini kalau sudah bok Saya tuang di sini Nanti yang barusan bok Isi ini Itu dikasih ini Oh, ini langsung tak kasih ini ya Ya, dikasih sambelnya Oke Nah, ya Nah, terus ditutup lagi Oke, sekarang ini kita kukus dulu Kita matangkan Baru nanti kita goreng Ini kukusnya selama 15 menit ya Nah, itu kalau misalkan nggak dikukus Boleh nggak, Chef? Ini kalau nggak dikukus ya Itu nanti tengahnya nggak matang ya Jadi kalau Isi Mama ini kita langsung goreng Itu kulitnya, tahunya Itu matang duluan Tapi tengahnya itu setengah matang Oh, gitu Jadi harus dikukus ya Biar matang semua ya, Chef Yes, itu lupa Iya, iya Chef Ken Aku tuh inget Eh, inget Lupa deh Kok inget deh Lupa Lupa-lupa inget apa gimana, Bo? Lupa Oke Lupa Kalau dulu itu Chef Ken pernah bilang ke aku Kalau ada aplikasi Aplikasi yang kalau misalkan kita upload masakan Terus dapet poin Terus dapet harga Ingat nggak? Oh, iya, Bo Iya, iya Itu namanya aplikasinya Enakpedia Oh, iya Enakpedia Dan itu mudahin Aku banget tuh, Chef Kalau di kulkas ada wortel Tinggal klik ketik wortel Nanti muncul resep-resepnya Iya, betul Oke, kita lihat, Bo Oke, kita lihat, Bo Oh, manggah Kebul-kebul Kebul-kebul kan? Enak, eh, Re Harumannya juga enak ini, Bo Enak banget Ya, Chef, ayo kita gimana nih langsung Oke Setelah selanjutnya Jadi, sebentar Ini saya pindahkan dulu Nah, ini, Bo Kalau semuanya, Bo Itu ingin recook tahu Wali Mercon kita Caranya Bisa cek resepnya Di caption dan deskripsi box Di bawah ini Di bawah ya Jadi buat teman-teman yang mau lihat lagi Mau belanja apa Bahan-bahannya ada di bawah Oke, Bo Sekarang kita goreng ya Wow Nah, ini kalau misalkan dijual, Chef Pasti lu wakui Bener Ini kalau semuanya kita mau jual Tapi berapa, Chef Kalau Bo jual ini, Chef? Tenang, Bo Ya, kalau semuanya-muanya jual Itu pastinya harus lihat dulu Modalnya berapa Ya, modal itu kita ngomongnya HPP Harga Pokok Produksi Nah, bagi teman-teman juga Yang ingin tahu HPP-nya berapa Bisa cek di link di bawah Oh, ada, Chef Wah, mantap nih Jadi bisa untung beneran ya, Chef Bener Nah, ini kita goreng aja Sampai dia kecoklatan ya Harumannya enak Ini buahnya ya, Chef Tadi rusak Banget Nah, kalau ini sudah, Bo Jadi tinggal didiriskan aja Nah, sebagian di sini kan sudah kering nih Nah, kita pindah ke piring saji Ini tuh ya, Chef Bentar lagi kan puasa ya Hmm, betul Wah, kalau jualan ini Takjil puasa Lakunya luar biasa pasti, Chef Mbok, Mbok Mbok ini sebenarnya harusnya Bisa jadi pebisnis yang sukses Amin Amin Doain ya, Chef ya Oh, iya Karena ini begitu saya masak Langsung kepikiran mau dijual Timingnya mau jual pun Juga sudah tahu Nah, betul Kalau misalkan dibuat frozen Juga bisa, Chef tadi Bisa banget, bisa banget Jadi kalau mau dibuat frozen ya Itu tadi saya habis dikukus Itu didinginin Baru dibekukan Ayo, Chef Kita coba, Chef Ayo Waduh Awas panas ya, Bo Sekali ngambil langsung lo, Bo Eh, metu ini loh Kita coba dulu ya Takut Nah, gimana, Mbok Panas? Pedas? Susah berkata-kata Keliatannya enak banget ini ya Sekali gigit langsung Langsung Bikin melek ini loh, Chef Iya, mukanya mulai merah, Bo Oke, pedas ya Nah, teman-teman Jangan lupa untuk like Save dan share Serta komen Untuk menu kita kali ini Dan Ingat juga Jangan lupa untuk subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasinya Ini kita abisin semua ya Abisin, boleh, Mbok Ya, bilang dadah dong Dadah, semuanya LNK Enak bisa sehat